Manta 15 berani menjadikan saya tersangka atas tersangka, apa dijadikan saya tersangka? Saya minta hari ini, di pecat. Pengacara Kamarudin Siman Juntak mengaku sempat berdebat dengan penyidik Baris Krim Polri saat dirinya diperiksa sebagai tersangka dalam kasus pencemaran nambah baik di RUT PT Taspen ANS Kosasi pada Senin 14 Agustus 2023. Kamarudin diperiksa selama 10 jam dan dicecar 16 pertanyaan. Kamarudin membeberkan seharusnya pemeriksaan itu rampung pada pukul 16, akan tetapi dirinya sempat berdebat dengan penyidik Baris Krim. Dikutip dari tribunus.com, Kamarudin geram lantaran penyidik tak mau menerima bukti kasus yang sedang ditangani olehnya sebagai kuasa hukum dari istri ANS Kosasi, Rina Lauri. Diketahui, Kamarudin dilaporkan di RUT PT Taspen atas pencemaran nama baik ke Polres Metro Jakarta Pusat pada 5 September 2022. Kamarudin dipersangkakan pasal 27 ayat 3 dan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik ITE Junto pasal 14 Undang-Undang nomor 1 tahun 1946 tentang berita bohong. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Lagi begini, pertama ini udah dirima bukti-buktinya. Setelah itu mereka rapat di sebelah. Entah dengan siapa dengan rapat atau dengan pimpinannya. Jadi berubah pikiran. Loh, di sini sudah kita tulis loh. Anda menerima, sudah tanda tangan. Iya bang, tapi katanya kami tidak butuh dulu sementara. Nggak bisa. Kalau kejaksaan nanti membutuhkan, kami akan ambil katanya. Apaan itu? Kok saudara menolak bukti? Saya bilang gitu. Ada apa? Nggak pernah. Baru dia beres krim ini yang saya tahu pernah orang polisi menolak barang bukti. Alat bukti lah kita bilang ya. Untuk meringankan terdakwa. Kan terdakwa itu punya hak. Eh tersangka. Tersangka itu kan punya hak. Contohnya yang meringankan dia. Supaya terbukti bahwa tuduhan yang dibilangkan Marudin itu bukan hok. Dikasih lah itu. Alat bukti tadi. Bukti tadi. Ada berapa pertanyaan Pak? Ada berapa pertanyaan yang bernyata penjudi? Jadi dia bilang begini. Aku jadi pusing bang. Kenapa kau pusing? Kalau tidak terbukti, hentikan. Saya bilang. Ya asli. Habisnya abang bilang harus ke pengadilan. Gimana? Ya bukti-buktikan. Kalau berani memang disaat, sampai ke pengadilan. Bukan. Bukan berarti mereka yesa bukti. Kurang asam benar saya bilang gitu. Jadi begitulah sistem kerjanya. Maka sekarang malam ini pergi ke Tasbend. Terima kasih.